Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel bottom update oke pada video kali ini kita akan membahas soal tentang cara mengubah bentuk pangkat negatif menjadi bentuk pangkat positif seperti yang teman-teman lihat terdapat 4 soal yang pangkatnya teman-teman itu berbentuk negatif oke kita akan tuliskan dalam bentuk pangkat positif kita langsung ke soal yang pertama yang A itu soalnya yaitu 3 pangkat minus 5 oke bagaimana cara untuk merubah ke dalam bentuk pangkat positif oke sama dengan nah teman-teman kita buat dalam bentuk pecahan ya jadi pembilangnya itu kita tulis 1 tinggal 3 pangkat minus 5 itu ditulis sebagai penyebut dengan tanda minusnya dihilangkan jadi 3 pangkat 5 oke nah jadi bentuk pangkat positif dari 3 pangkat minus 5 sama dengan 1 per 3 pangkat 5 oke teman-teman jelas ya kita ke soal yang kedua terdapat soal minus 8 pangkat minus 4 oke yang perlu kita ketahui tanda minus yang akan kita ubah ke tanda positif itu pada minus 4 nya ya teman-teman bukan minus 8 nah minus 8 itu tetap minus juga nantinya ya oke nah jadi kita tulis minus 8 pangkat minus 4 sama dengan oke sama dengan yang nomor 1 1 per minus 8 pangkat 4 oke teman-teman nah jadi bentuk pangkat positif dari minus 8 pangkat minus 4 adalah adalah 1 per minus 8 pangkat 4 oke gampang ya teman-teman kita langsung saja ke soal yang ketiga soalnya adalah 3 x pangkat minus 8 nah berarti disini ada dua bilangan yaitu 3 dan x pangkat minus 8 oke nah minus 8 nya ini kita akan ubah menjadi positif oke teman-teman nah langsung saja kita jadikan pecahan juga teman-teman oke nah kita buat tanda pecahannya oke biar simple ya tanda pecahannya nah 3 nya itu menjadi pembilang teman-teman oke nah sedangkan x pangkat minus 8 itu menjadi penyebut dengan minus 8 nya menjadi bentuk positif oke nah jadi seperti yang tertera di video jadi bentuk pangkat positif dari 3 x pangkat minus 8 adalah 3 per x pangkat 8 oke gampang ya teman-teman kita lanjut ke soal yang keempat yang D itu ada soal A per B pangkat minus 5 nah minus 5 nya yang akan kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif caranya bagaimana teman-teman oke caranya kalau menemukan soal yang seperti ini B pangkat minus 5 itu kita satukan dengan A oke jadi A kali B pangkat 5 nah penyebutnya sudah tidak ada lagi karena B pangkat minus 5 sudah naik ke atas menjadi B pangkat 5 oke teman-teman jadi bentuk pangkat positif dari A per B pangkat minus 5 adalah A B pangkat 5 oke jelas ya teman-teman ya semoga video saya ini membantu teman-teman dalam mengerjakan soal yang merubah bentuk pangkat ya khususnya dari pangkat negatif ke pangkat positif semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh